Intro Oke sekarang gue sedang berada di marketing galeri dari Zora Zora ini adalah salah satu produk yang super mewah ya di kawasan BSD Yuk tanpa berlama-lama lagi kita mau langsung lihat Seberapa mewahnya produk Zora ini Yang menjadi salah satu favorit para konsumen untuk membeli rumah di BSD Yuk check it out Nah sekarang kita sudah berada di show unit lebar 8x15 Ini adalah tipe ukuran yang paling kecil Karena dia ada tiga ukuran Ada lebar 8, lebar 9, dan lebar 10 Cuman untuk yang lebar 10 sudah habis Sudah sold out Dan gue akan mereview untuk yang lebar 8 dulu Bisa kita lihat tanahnya 120, 8x15 Dan bangunannya 195 Sangat mewah ya Pas gue di depan dari show unitnya aja nih Ini gue berasa nuansa Jepang ya Karena kan Zora ini bahasa dari Jepang Jadi dia menyajikan klusternya ini bernuansa Seperti kita tinggal di Jepang Gitu loh Desain-desainnya juga diberikan sensasinya bagus banget Lihat dari layoutnya seperti ini aja Sudah banyak arsen kayu Ini untuk dua mobil bisa Karpotnya Jadi gede banget Dua mobil Ditambahin lagi sepeda motor pun masih masuk Jadi pas kita lihat ini lebar 9nya gede sekali ya Yuk langsung kita masuk ke dalam Nah pintunya juga udah smart lock door Jadi bisa pakai pin untuk masuk ke rumah Yuk masuk ke dalam Kita masuk Wow Semua layoutnya ya Pas kita masuk ke dalam ya Itu serba banyak yang coklat, krim gitu Warna-warna yang netral Warnanya adem Ya kalau kita lihat Ini ada ruangan untuk kita Mungkin bersantai-santai di bawah Atau sambil nunggu tamu Di sini bisa ditaruh untuk rak sepatu juga Ya untuk waiting Lalu Gue lihat nih Ini bagus banget nih Jadi pas kita masuk ke dalam Ada satu view Yang gue penasaran Mungkin ini tapi lagi di koji ya Seunitnya Itu ada sisa tanah ya Itu kalau mau dijadiin kolam ikan juga bagus Atau misalkan Teman-teman pelihara hewan Bisa taruh di belakang sini itu bagus Dan pencahayaannya juga masuk ke dalam Terang ya Rumahnya terasa terang Karena lihat deh Dari pas kita masuk ini pintunya gede loh Eh pintunya Kacanya Kacanya tuh full banget Oke Lanjut Nah Pas kita masuk di sebelah Sini Itu ada dapur bersih Jadi ini ruangan dapurnya terpisah Jadi gak akan lengket sama ruang tadi Dan disamping sini juga Ada pintu langsung keluar ke tarpot Gitu Jadi Dapur nih kalau misalkan pengen pembuangannya Bisa langsung ke depan sini juga Jadi gak akan bau Gak akan lengket Dan ini adalah kamar asisten rumah tangga Jadi terpisah ruangan Punya ruangan sendiri Turun ke bawah sedikit Nah Disini ada void Tuh voidnya sampai atas Jadi bener-bener pencahayaannya bagus Disini bisa jadi tempat cuci pakaian Ya Dan disini ada kamar mandi Gitu Untuk asisten rumah tangga Oke Nah Di ruangan bawah ini Masih ada satu ruangan Yuk kita lihat Nah Mungkin ini bisa digunain Jadi tempat room theater Buat tempat kumpul sama keluarga Bisa dijadikan Disini bisa ditaruh TV gitu ya Bisa buat kumpul-kumpul Buat santai-santai Atau mau jadiin kamar juga bisa Ya Karena ini langsung Disampingnya persis ada kamar mandi Tuh Udah ada showernya juga Lengkap Oke Sekarang kita Naik ke lantai 2 Yuk langsung ke lantai 2 Oke Sekarang kita sudah di lantai 2 Nah Di lantai 2 ini pas gue naik Berasa terang ya Sama kayak di lantai bawah Kenapa? Disini voidnya Sampai atasnya juga ada jendela Jadi Di ruang lantai 2 ini Terang banget Terus Kita mau lihat Nah Ini ada kamar Pertama Ya Ini mau dijadiin kamar anak Atau kamar orang tua bisa Ya Terus Disini juga ada kamar mandi Udah dilengkapin showernya juga Jadi lengkap Ukuran kamarnya Gede Ya Ukuran kamarnya gede Karena ini ukuran ranjang 160 pun masih muat Pencahan yang masuk bagus Ini kan pertama Nah Ini adalah ruang tamunya guys Wow Ruang tamunya bener-bener terasa lega ya Cakep Dan Disini ceilingnya tuh tinggi banget Nah ini unik nih Biasa kan ceiling semua rata ya Tapi pas di bagian ruang tamu Di area TV ini ceilingnya ke atas Lihat kacanya bener-bener menjulang tinggi Full sampai atas Cahaya yang masuk Pencahayaannya tuh bener-bener bagus banget Gitu Nah kalau kita lihat nih ya Semua bahan-bahannya Dikasih seperti Ornamen coklat Rata-rata Menggunakan seperti serat-serat kayu Jadi Bawaan rumahnya tuh adem Elegan Nah lihat deh Ini dapur bersihnya lagi Di bawah itu Udah ada dapur ya Tadi yang kita lihat Dan sekarang ada dapur lagi Gitu Nah ini lihat deh Udah ada top table-nya juga Lengkap semuanya Ada oven-nya juga disini Udah ditata dengan baik Itu bagus banget Jadi kalau Kita lihat Disini sudah ada Powder room Nah ini gak ada shower-nya ya Tapi kalau mau ditambahin shower Masih bisa disini Kamar mandinya Gitu Luh cakep banget Rasa adem Nah ini meja makannya juga Bisa untuk 6 orang ya Gak sempit Dari dapur Ke meja makan Makannya juga terang Viewnya juga bagus Pemandangannya juga cakep banget Jarak dapur ke meja makan juga Luas Abis itu Sambil makan Kita bisa sambil menikmati Nonton TV mungkin Dan disini ruang bersantai-santai Oke Yuk langsung kita naik ke lantai 3 Oke Kita udah di lantai 3 Yuk kita lihat Pas di lantai 3 Nah ini ada 1 kamar lagi Ini bisa dijadikan Kamar anak juga Dan sudah dilengkapi Dengan kamar mandi Beserta showernya Jendelanya juga sama ya Kayak di bawah tadi Ada pencahaya yang masuk ke kamar Jadi setiap ruangan kamar itu Bener-bener terasa terang Karena cahaya yang masuk Ke kamar itu maksimal Gitu Dan ini dia Kamar utama Dari tipe lebar 9 Wow Bener-bener terasa lega Ini kasurnya juga Sampai ukuran 200 pun masih muat Floor to ceilingnya Saya yakin ini lebih dari 3 meter Ini tinggi banget Gitu Dan disini Untuk meja rias Ya Para wanita Udah ada Ada walking closetnya juga Nih Lemarnya full gede Ya Disini Buat pakaian Kalau kita lihat Gitu Dan langsung Disampingnya ada kamar mandi Nah Ini udah dilengkapi Dengan showernya juga Di setiap kamar mandi Juga ada jendela Masuk kamar mandi Buat sirkulasi Kamar mandinya juga Jadi bersih Bagus Ya Dan di kamar utamanya Tadi Ada balkon ya Nah ini adalah balkon Di kamar utama Wow Balkonnya gede loh guys Jadi ini balkon ya Kalau mau ditaruh Meja Bunderan gitu Taruh bangku 2 Sambil ngopi-ngopi Lihat ke depan Masih muat banget Terasa mewah banget ya Arsennya semua serba coklat Kalau bisa dilihat Parkitnya juga Semuanya ya Yuk Langsung kita mau lihat Yang lebar 9 Penasaran seperti apa kan Yuk Langsung aja Oke Kita udah di show unit Yang lebar 9 Nah Kalau yang lebar 9 ini Dia kali 17 Tanahnya ada 153 square meter Dan Building areanya ada 262 Wow Jadi lebih gede lagi Nih kalau kita lihat Bagian karpot Ini bisa 2 mobil Bahkan ditambahin sepeda motor Tapi Di dalam sini masih bisa Buat taruh kendaraan lagi Nanti kita lihat dari dalam ya Seperti apa Dan disini juga masih ada ruang rahasia Yuk Langsung kita masuk ke atas Ini pintunya sama ya Udah smart lock door juga Jadi udah tinggal paketin Wow Gila Sumpah amazing Keren banget Surprise sekali Pas gue masuk Di Lebar 9 ini Kalau kita kan tadi pas masuk Di bawah kan kita nyampur tuh ya Sama ruang tunggu Asisten rumah tangga Nah Kalau ini beda nih Pas kita masuk Pertama kali tuh Kita ngerasain ruang tamunya dulu Nah mirip nih Jadi Ceilingnya Awalnya sama Abis itu Maju ke depan Di bawah TV Ceilingnya sampai atas tuh Pencahainnya langsung masuk ke dalam sini Gila Nah ini sama nih Arsennya juga Coklat-coklat begini Ya kan Seperti Banyak arsen kayu Gitu Luansanya tuh adem banget Ada jendela yang gede banget tuh Ada balkonnya juga gede banget Bisa dilihat gak guys Nah ini langsung masuk nih Kedalam Ruang tamu nih Gitu Di belakang ruang tamu Ada meja makan Kalau tadi kan yang lebar Delapan meja makannya bulat ya Kalau ini bisa panjang nih Nah ini bisa muat sampai delapan orang Gitu Sama ada dapur bersihnya juga Plus Ada Pasti ini powder room Tuh kan bener powder room Jadi udah gak ada shower lagi Disini Terus di Sini Ada satu kamar Nah Ini kamar untuk Biasanya sih orang tua ya Biar orang tua gak nengk turun tangga Lebih dipioritasi Atau tamu yang nginep Dan ini langsung Ada kamar mandinya juga Udah dilengkapin shower Dan ini Lemari segede gini aja Masih masuk Jadi bener-bener penataan Untuk kamar tuh gak usah diraguin lagi Di Zora ini Karena gede sekali Setiap kamar Itu bener-bener diperhatikan Detailnya Oke Nah sebelum naik ke atas Uniknya lebar 9 Dia langsung di lantai 2 Pas kita dateng Nah gue mau kasih Liat lu orang Temen-temen semua Di lantai bawah ini Ada apa sih Ya Ada ruangan apa Yuk langsung turun dulu sebentar Wow Nah ini di lantai dasar nih Surprise banget Gue coba Review dari depan dulu deh Yuk Nah ini yang gue bilang tadi nih Pas dari carport nih Gue bilang ini ada ruang rahasia nih Ini ruang rahasia nih Tuh Jadi kalau dari dalam Kita bisa keluar juga langsung Nah Bisa langsung ke carport Gitu Kita masuk lagi ke dalam Nah ini buat ruangan Kalau misalkan kumpul-kumpul Sama family Sama temen-temen ya Tuh Bisa main catur Disini Bisa ditaruh lukisan Mau jadi room teater Juga bisa banget gitu loh Wah ini sih keren sekali Gue suka banget nih Yang lebar 9 Nah Terus disini ada apa nih Ya kan Kita mau lihat nih Wih canggih banget Jadi kalau misalkan Ada kendaraan Lebih dari Dua Ini masih bisa Ditambahin satu mobil Tiga mobil pun masih bisa Dan disini masih bisa Buat orang jalan Nah kalau kita lihat nih Tuh Disini bisa Dijadikan untuk Asisten rumah tangga Masih ada ruangan disini Plus disini udah ada Kamar madinya juga Gila ini sih keren banget ya Lihat deh Ini mewah loh Asistennya buat Kayak besi gini Buat parkirannya bagus Jadi ya Udah ada Karpotnya juga gede Bisa mau masuk ya kan Disitu ada room teaternya Bisa digunakan Ruang serba guna Buat ruang produktivitas Plus ada Asisten rumah tangganya Juga udah tersedia Nah masih teruangan lagi Tuh Ada dapur bersih lagi Bayangin Tuh Nah Jadi di lantai dasar pun Udah ada kamar mandi Tuh asisten rumah tangga Nah ini buat cuci pakaian Tuh Dake langsung Sampai atas tinggi Silingnya Pencahayaannya bagus Sirkulasi udaranya bagus Rumahnya terasa lega Nyaman banget Karena ini konsep dari Jepang Banget ya Untuk produk Zora ini Terus Nah Ini ada ruangan lagi nih Gila Tadi udah ada ruang tempat main game Buat gue bilang studio Ini ada ruangan lagi Ini mau dijadikan kamar juga bisa Gitu loh Cuman Gak disarankan sih Kayaknya kamar tuh di atas Buat memisahkan sama asisten rumah tangga Tapi balik lagi Kalau butuhan temen-temen ya Ini mau dijadikan kamar pun Masih bisa banget Gede sekali gitu Dan ada showernya juga Gitu loh Nah Belum selesai sampai disini Ini yang paling gue suka men Jadi Udah muter-muter ke link lantai satu Ini yang gue kelupaan nih Tuh Gila loh Ini enak banget loh Jadi udah Gue berasa rumah gue gede sekali ya Disini ya Ini tambahin lagi ada Pekarangan gini Terus ada kolam Lantai satu udah Lantai dua udah Kita langsung ke lantai tiga Check it out Oke Sekarang Kita ke lantai tiga Nah Pas lantai tiga Sama persis Kayak lantai Yang dua Atau yang di tipe sebelah Pas dateng Cahainya sama Ada disini Seng mas Lantai tiganya bagus Nah Yuk langsung Ini ada ruang Buat kamar anak Oke Udah dilengkapin nih Buat meja belajar Ya Atau buat Buat dandan Buat kerja Bisa gitu Nah ini lemarnya juga gede Terus Nah ini udah ada showernya juga Untuk kamar mandinya Tuh Cakep Gila ini The best Perfect banget ya Yuk kita penasaran kan Sama kamar utamanya Kayak gimana Yuk masuk Wuh Amazing guys Gokil Nah Balkonnya beda nih Kamar utamanya nih Kalo yang lebar 8 Balkonnya full ya Nanti panjang ya Tapi dia balkonnya unik Dia ada pintu lagi Tuh Balkonnya disini Gitu Kalo gue boleh jujur sih Gue lebih suka Balkon yang lebar 8 ya Dia full panjang Kalo yang ini Agak kehalangan tembok Cuman ya It's okay juga Karena gue review jujur gitu Semua untuk ukuran rumahnya Gue suka lebar 9 Cuman kalo balkonnya Dia agak unik Disamping sini Jadi disini udah Gak ada balkon lagi Ada orang yang Gak suka pake balkon Yang gak dipake juga Balkonnya ada yang suka pake Gitu Nah Tapi gue suka Untuk walking closetnya Kalo lebar 8 Tadi agak lebih sempit Nah kalo ini gede Ya Buat ibu-ibu Para istri nih Kalo mau ganti baju Ganti pakaian Tuh Kacanya udah full Gila ini sih hampir 3 meter Full hampir 3 meter Ganti baju ya Satu badan bisa keliatan Make up Nah disini juga ada lemari lagi Tuh Oh Buat taro-taro baju Wah lengkap banget Nah Kamar madinya gokil Liat Tuh Betap Gila cuy Mantep gak tuh Kamar madinya udah betap Gila The best Jadi untuk yang lebar 9 Kamar mandi utamanya udah betap Ruangan Ruangan utamanya sih Udah keren banget lah ya Ini kasur udah pasti Ukuran 200 Nggak bisa muat gitu Nah ini bisa ruangan kerja Disini ya kan Oke itu dia Sekian review gue Di rumah Zora Di kawasan BSD Jadi buat temen-temen Yang penasaran Pengen langsung liat show unitnya Bisa langsung hubungin gue Kevin Nomornya ada di bawah ini Dan temen-temen Gue minta coba Like, share, dan komen nih Pengen gue review rumah apa lagi Kedepannya Bisa langsung komen disini Kita ngobrol-ngobrol lagi Untuk gue bisa Apa yang gue improve Boleh Gue terima kritik Dan saran dari temen-temen Oke Itu aja sekian Review gue di rumah Zora BSD Sampai jumpa Ada di marketing galeri Zora Yaitu adalah produk dari BSD Bener kan? Favorit Yang menjadikan BSD Bener kan? Bener kan? Bener kan? Bener kan Super Mariah Solo Leela kan? Boleh gen